Halo guys kita dari kerapat ya mengunjungi kerapat di hari lebaran hari yang ketiga kalau hari rayanya pada hari Jumat ya atau hari kedua kalau hari rayanya pada hari Sabtu kita terus saya ini pulang guys pulang dari Bandulan Gang satu guys sudah kenyang guys sudah makan kue sudah makan mabuk monso guys wuhu kita telusuri guys situasi hari raya kedua guys hari raya kedua mohon maaf guys agak agak bintang saya ini ya ini di gang Bandulan ya Bandulan ke satu kita masuk ini di depan masjid ya masjid Bandulan Gang satu guys waduh meriah itu ada tulisan guys guys ena rupes persis di sebelah masjid itu guys besar baliho ena rupes itu singkatan bukan singkatan sorry oh singkatannya apa namanya sepuh aneh suaranya mah diwalik ya guys wah ini ada nomor-nomor nih guys wuhu wuhu bandulan memang keren guys wah ini di dipertikan itu ada ada patung singa ya oke siap kita masuk ini masih di bandulan lho guys ya jadi bandulan Gang satu itu ada Gang satu A Gang satu B Gang satu sampai Insya Allah kalau nggak salah itu Gang satu K kalau nggak salah A B C D E F G H I C K sampai Kak Insya Allah ya kalau saya nggak lupa ini tadi dari kerapet Gang satu C Oke guys kita kita lanjut guys Oh ada mikrolet yang masih standby disitu ya mungkin mau carteran guys Oke wuhu 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 Aduh masih banyak saling kunjung mengunjung guys kalau di kampung ya mencari dari jauh-jauh itu ya bapak mobil itu ya mikir kadang-kadang guys karena di kampung kalau bawa mobil kan mesti macet ya jadi mungkin orang-orang yang punya mobil bapaknya sepeda motor tadi rampa-rampak kok sepeda motor guys ini sudah keadaan lengang guys kalau saya kira kalau tadi kalau saya nggak naiknya saya syuting tadi wuhu wami guys penuh sesak guys mohon maaf guys agak pila guys eh karena haus minum es waduh malik serang pila guys itu ya tapi saya terus guys terus menyuting keadaan lebaran di hari kedua guys guys itu adalah gabro bandulan ya kita hampir keluar dari bandulan Gang satu wuk wuk nah disini kita harus antri guys ya guys gitu guys antri dulu ya kita masuk ke raya bandulan guys jadi bapak ibu yang tinggalnya dulu di daerah bandulan ya khususnya bandulan Gang satu atau raya bandulan ini bisa buat tombol kangen ya bagi bapak ibu yang ada di luar kota atau yang kerja di luar negeri yang nggak pulang-pulang karena sudah makmur ya ini kalau kangen rindu bandulan ini saya syutingkan guys ini persis ada di raya bandulan nah ini jembatan sungai metronya sudah dipaker supaya tidak buang sampah ke sungai guys kita masuk ke jalan jubri guys jalan jubri panjangnya nggak ada 300 meter guys oh guys itu talang apa namanya talang air yang di atas guys itu sudah ditiadakan guys fungsinya sudah tidak berfungsi terus ditiadakan dan lagi kalau itu bisa nyanggrok guys kalau kontener kontener guys ya di nyanggrok mungkin ditiadakan oleh pemerintah kota guys ini kita masih ada di jalan jubri guys jalan jubri kalau lurus terus ini kan empatan guys ya kalau belok kanan itu kesukun guys ya kalau belok kiri ke ke raya langsep kalau terus itu ke IRAS ke Tanjung Kasin oke guys kita belok ke raya langsep guys keadaan raya langsep di hari lebaran kedua guys tadi siang waduh wil-wilan guys saling kunjung-mengunjung ya lewat sini guys ya mobil-mobil sepeda motor sekarang sudah jam tiga jadi saya memang sengaja pulang dari kerapet tadi jam tiga itu supaya agak lengan guys rumah saya dimana rumah saya di jalur ini ikuti terus guys keadaan raya langsep ini guys dulu dulu raya langsep ada SMK nasional guys SMK nasional berdampingan dengan SMA Katolik Santa Maria guys kita itu rindang guys dari dulu guys raya langsep itu rindang ini jalannya di sini kan nanja dan guys kemiringannya cuma ya 555 derajat kemiringan ya jadi nanja kalau sepeda motor yang nggak kerasa guys dulu saya pernah mancal disini guys pulang pergi mancal kalau ini kerja ini tanjaan lima lima derajat itu ya kerasa kalau mancal ini jauh loh guys ya bukan jauh lah maksudnya jauhnya kan satu kilo ya satu kilo dua satu kilo setengah guys raya langsep guys belum bisa disebut bolevat guys karena taman tengahnya belum begitu besar mungkin ya tidak seperti Jalan Ijen Jalan Ijen kan taman tengahnya besar terus diberi nama bolevat kalau raya langsep betulnya juga boleh bolevat tapi ya kurang pantas ya karena tamannya kecil oke guys taman ini untuk paru-paru kota guys karena pohon menghasilkan oksigen oksigen diperlukan oleh manusia sedangkan pohonnya sendiri perlu dengan co2 yang dihasilkan dari emisi kas kenal pot kendaraan beluk-beluk sepeda motor beluk-beluk mobil itu diserap diperlukan oleh pohon-pohon sedangkan pohon-pohon menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh kita oleh karena itu guys kalau kita ada di bawah pohon terasa gitu guys sampai jumpa guys jila ini kesempatan selamat menikmati selamat menikmati